Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya nanang disini tentunya di channel teknogadget official ok let's go so di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari geekam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig green expo di video kali ini saya akan mereviewnya menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc dan seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastport atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekam dan pemasangan konfignya ini buat mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi geekamnya oke baiklah sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi geekamnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya oke baiklah teman-teman jadi sebelum kalian menginstal aplikasi geekamnya itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi geekam tersebut atau belum dengan cara mendownload aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasinya di google playstore kalian download terlebih dahulu setelah kalian download langsung saja kalian buka aplikasinya untuk mengeceknya oke kita buka aplikasinya nah jika meminta perizinan seperti ini kalian tekan yang paling atas saat aplikasi digunakan setelah itu langsung saja kalian klik start untuk mengeceknya maka dia akan memproses oke kita klik nah dia akan memproses dan jika hasilnya hijau semua seperti ini maka dipastikan device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi geekamnya dan apabila salah satu dari yang hijau ini ada satu saja yang silang merah berarti sudah dipastikan device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi geekamnya oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika device kalian sudah dipastikan support untuk menginstal aplikasi geekamnya langsung saja kalian download aplikasi geekamnya dan konfliknya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini disana ada dua versi geekam yang sudah saya sediakan yaitu versi R17 dan R18 buat kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau kalian download saja yang versi R17 nanti kalian tinggal aktifkan saja mode AWBnya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau tinggal kalian ikuti saja step by step tutorialnya baiklah sekarang kita memasuki proses penginstalan aplikasi geekamnya oke kita install untuk aplikasi geekamnya terlebih dahulu oke kita tekan install nah karena saya disini sudah menginstalnya jadi saya batalkan saja buat kalian para pemula yang baru ingin menginstal aplikasi geekamnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi geekamnya jika sudah kalian install aplikasi geekamnya langsung saja kalian masuk ke aplikasi geekam yang baru kalian install tadi oke kita masuk ke aplikasi geekamnya nah biasanya aplikasi yang baru di install itu akan meminta perizinan seperti ini ya teman-teman tinggal kalian pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian izinkan saja semua aksesnya setelah itu langsung saja kalian klik done oke disini klik done nah untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di kiri atas ini kalian tekan lalu kalian pilih more setting oke setelah itu kalian pilih yang bawah config setting setelah itu kalian pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah mau apapun untuk bacaannya ini bisa ini berguna untuk memunculkan folder config dari geekam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya oke baiklah setelah itu langsung saja kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekamnya dan kalian langsung masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra confignya oke ini dia confignya green expo by technogadget official langsung saja kita ekstrak kita tekan ekstrak disini lalu kalian masukkan fastport yang ada di dalam video ini nanti fastport akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka kalian harus simak dengan baik video ini dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastport confignya oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastport confignya langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya oke baiklah config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda yaitu format auto, jpg, dan yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api kalian level 3 kalian bisa memakai format yang auto ataupun yang yuk dan jika level kamera 2 api kalian level full kalian bisa memakai format yang jpg untuk cara cek level kamera 2 api kalian level 3 atau level full kalian bisa download aplikasi kamera 2 api fruit yang ada di google playstore yang seperti ini nah ini dia aplikasinya kalian download terlebih dahulu setelah kalian download langsung saja kalian buka aplikasinya untuk mengeceknya oke kita buka nah disini terdetek level kamera 2 api saya di device saya ini level 3 ya teman-teman jadi saya bisa memakai format yang auto ataupun yang yuk oke kurang lebih seperti itu jika level full maka kalian bisa memakai format yang jpg oke baiklah sekarang kita pindahkan ke 3 config ini dengan cara kita tandai satu persatu kita tekan bagian yang putih ini yang filenya ini ya setelah itu kalian tekan ikon kotak yang ada di kanan atas sini kalian tekan lalu kalian pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas sini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke kita cari foldernya nah ini dia foldernya lmc8.4 kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 setelah itu kalian bisa paste confignya di dalam folder ini oke kita paste baiklah jika kalian sudah memindahkan confignya ke dalam folder lmc8.4 langsung saja kalian keluar dari aplikasi CR Shipper dan masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC nya oke saya menggunakan lmc18 disini kita masuk oke baiklah untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya teman-teman kalian ketuk 2 kali nah maka config sudah berhasil muncul langsung saja kita pilih confignya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api kita tadi tadi kita sudah cek level kamera 2 api saya itu level 3 ya teman-teman jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia confignya green expo yuk by technogadget official langsung saja kita tekan import oke baiklah config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review oke untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu kita naikkan rasionya ke 16 banding 9 oke baiklah kita tes random terlebih dahulu baik kita langsung saja shoot 1 2 3 oke kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke selesai dan kurang lebih seperti ini warna yang dihasilkan dari config green expo mantap sekali sangat estetik dan sinematik detail gambar yang dihasilkan dari config ini pun cukup mantap namun tidak terlalu mencolok ya untuk detailnya sehingga hasil fotonya masih terlihat sangat lembut dan smooth HDR yang dihasilkan dari config green expo ini cukup merata ya teman-teman tidak ada keburaman sama sekali di sudut-sudut foto yang gelap ini masih terlihat detail dan mantap untuk ketajamannya gambar yang dihasilkan dari config green expo ini agak sedikit dark ya teman-teman agar tidak over exposure di saat berfoto di siang hari dengan trik matahari yang cukup panas baiklah sekarang kita coba lagi masih di mode kamera namun kita fokuskan ke objek minuman ini apakah dia fokus oke kita test langsung saja kita tunggu hasilnya apakah dia ngeblur untuk backgroundnya baik dan ternyata blur ya teman-teman walaupun tidak di mode portrait masih di mode kamera namun untuk bokehnya ini seperti di mode portrait ya teman-teman mantap sekali estetik dan sinematik untuk detailnya disini cukup mantap tidak terlalu over sharpness masih terlihat sangat lembut dan kita zoom disini masih detail ya nah detail sekali namun tidak terlalu mencolok untuk kedetailannya supaya gambarnya yang dihasilkan dari config ini masih sangat lembut oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil dari config green expo baiklah sekarang kita coba di mode portraitnya oke kita kembali terlebih dahulu oke baiklah sekarang langsung kita geser ke mode portrait baik sekarang kita sudah berada di mode portrait langsung saja kita fokuskan ke objeknya sambil santai ya teman-teman oke kita review sambil santai kita tap langsung kita shoot baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke proses selesai dan ini dihasil dari config green expo di mode portrait cukup estetik dan detail yang dihasilkan disini cukup mantap bokehnya rapi mantap sekali darknya dapat dan disini kita bisa lihat walaupun kita shootnya sedikit agak jauh dari objeknya namun bokeh yang dihasilkan dari config green expo ini benar-benar rapi ya teman-teman walaupun banyak objek di belakang sana namun tidak mengganggu sama sekali hanya fokus ke satu objek ini saja oke baiklah kali ini kita tes kembali masih di mode portrait namun kita mainkan dua objek ya teman-teman kita mainkan dua objek secara terpisah nah ini dia oke langsung saja disini kita shoot baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke baiklah dan kurang lebih seperti ini hasil dari config green expo di mode portrait dengan dua objek terpisah ya teman-teman namun hasilnya tetap blur ya mantap sekali untuk blurnya ini walaupun mereka terpisah namun blur yang dihasilkan disini cukup rapi dan bisa kalian lihat di belakang sana walaupun banyak objek namun fokusnya masih ngebaca dengan baik disini ya teman-teman oke baiklah jika kalian ingin mengaktifkan mode kamera ultrawide nya kalian tinggal masuk saja ke menu settingan setelah itu kalian scroll ke paling bawah masuk ke additional camera oke kalian masuk setelah itu pilih yang paling bawah list id manual kalian masuk setelah itu kalian sesuaikan id lensa kalian masing-masing ini id defaultnya itu 012345 tinggal kalian ubah saja id default ini ke id kamera kalian dengan cara download aplikasi kamera HW yang ada di kolom komentar yang sudah saya sematkan setelah kalian download langsung saja kalian install aplikasinya terlebih dahulu dan langsung saja kalian buka untuk mengecek id kamera kalian oke kita buka aplikasinya oke langsung saja kita buka nah kalian bisa ambil angka yang ini ya yang al kamera id ini ambil beberapa saja disini saya akan mengambil 4 angka mulai dari 0 1 2 1 2 2 yaitu 0 untuk kamera belakang 1 untuk front camera atau selfie 2 1 untuk kamera wide nya atau ultrawide dan dua-duanya untuk kamera makro jadi saya mengambil 4 angka disini ya oke baiklah sekarang kita kembali ke dalam settingan aplikasi Gcam LMC nya oke kita kembali oke baiklah sekarang kita ubah angka id default ini ke angka id kamera kita oke kita hapus lalu kita tambah saja disini 2 menjadi 21 untuk lensa ultrawide nya lalu koma tambah 22 angka 22 untuk kamera makronya setelah itu langsung saja kalian tekan ok beda device beda kode id ya teman-teman jadi kalian cek saja id kalian itu berapa dan kalian ganti seperti ini jika terdetek kode kalian itu 0 dan 1 saja maka coba buat ke angka default nya yang seperti tadi yaitu 0 1 2 3 4 5 di hp redmi 10 saya buat seperti itu berhasil ya teman-teman di redmi 10 itu yang terdetek hanya 0 dan 1 saja lalu saya tes buat 0 1 2 3 4 5 sesuai default nya tadi dan ternyata berhasil oke baiklah jika kalian sudah ubah angka id nya seperti ini langsung saja kalian keluar nah ini centang nya kalian aktifkan so bottom on finder ini kalian aktifkan tele nya kalian aktifkan dan wide nya kalian aktifkan setelah itu kalian langsung kembali dan langsung saja kalian coba untuk kedua lensa nya yaitu lensa ultrawide dan lensa makronya disini sudah aktif ya teman-teman oke baiklah kurang lebih seperti itu tutorial cara mengaktifkan kamera ultrawide dan kamera makronya baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya digicam lmc 8.4 untuk konflik green expo dan ini beberapa shot siang hari menggunakan konflik green expo oke cukup keren sekali untuk hasil di siang hari menggunakan konflik green expo warnanya sangat estetik dan sinematik oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya untuk konflik green expo baiklah jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati